Jadi di video kali ini, ini sebenernya video gabut ya Aku kemarin kan sempet minta question yang anti mainstream ke kalian Ini SG-nya atau Snapgram-nya Dan sekarang aku bakal baca-bacain ya komentar-komentar kalian Ada beberapa juga yang sedikit aneh Aku agak sedikit lapar, jujur aja Aku baru saja habis gojek lagi Gojek KFC, teman-teman, KFC Dan ya, kita sekalian makan Ini aku udah beli beberapa makanan juga Jadi sebelum aku baca-bacain komentar kalian Aku mau kalian subscribe di channel ini dulu Dan follow Instagram aku ada di deskripsi Kalian tinggal klik aja link di deskripsi Karena nanti suatu buat video, suatu upload Aku bakal umumin di sana Mungkin aku nanya question, Q&A, dan lain sebagainya Aku nanya di sana juga Biar kalian ikut berpartisipasi, oke? Dari Nitya Devi underscore Lia Kapan bisa bilang R? Sebenernya kalau orang candela itu ya, teman-teman Bisa kok belajar ngomong R Serius, bisa belajar ngomong R? Kayak kakakku Kakakku itu yang awalnya gak bisa ngomong R dia Tapi dia belajar Karena, ya mungkin malu ya Cadel-cadel kayak gitu Dia tuh belajar Selama beberapa hari Itu kayak seminggu, dua minggu itu Dia belajar Dia belajar gitu Terus dia, apa namanya Bilang R-R terus kayak gitu Akhirnya sekarang bisa loh Dan aku sebenernya mau kayak gitu Cuman kayak, yaudah sih ya Kenapa emang kalau jadi orang cadel itu Yaudah biasa aja sih Juga cadelku gak terlalu kelihatan ya kan Kayak Ya sedikit-sedikit lah cadelnya gitu Wuhu Mantap sih ini Dari Elfrida Oktav O-Oktav Kapan nikah bang? Aku masih SMA Nanti lama nikah Dari Larasangita Pernah buang air kecil di kolam Pernah gak? Pernah Ini lucu sih Ini lucu sih Waktu ini kan aku kayak keblat pipis gitu Aku terpaksa disana Karena pertama Toilet itu disana tuh jorok Ini kelasnya tuh SMP ya SMA gak pernah lah SMA gak pernah Gila udah tau tata kram SMP terakhir tuh Curu Kayak anget-anget gitu ya kan Tapi aku cari spot SP dulu Aku menjauh dulu dari temen-temen Aku disana pipisnya Dan bawa aku balik lagi Dari Suciati Mariani Rasanya ditegur saat pem Pas melakuin challenge di mall gimana? Waktu ini kan aku sempat challenge di mall tuh Sampai ditegur saat pem Tuh Ini kamera Dikur tegur challenge Dikur tegur dulu ya Hah? Lihat bisik disini Dabu Dabu Aku pake Canon gitu Dan aku lakukan pemandangan disini Iya Kalau pake kamera api Sampai menonton video ini ya Oh iya temen-temen Jadi di video sebelumnya Belum Belum ya Belum Aku awalnya kaget gitu Karena Setau aku Di mall itu bawa kamera yang gak apa-apa Temen-temen Mungkin lagi PMS Mungkin itu apa-apa Jadi dia kayak negur aku tuh Ya aku kan otomatis kaget Itu kenapain dia negur aku gitu Dan katanya dia tuh Gak boleh bawa kamera yang besar gitu Harus kamera HP Itu baru boleh gitu kan Kan aneh Iya Kalau siapa menonton video ini ya Habis satu Oh iya temen-temen Jadi di video sebelumnya ini Yang waktu kemarin Richis Itu ada satu orang yang komen Disuruh aku cover lagu Sebenernya aku mau cover lagu temen-temen Aku mau Cuma menurut kalian cuma cover Dengan video yang biasa Atau kayak Sejenis video klip gitu Tapi kalau sejenis video klip Itu bakal Ya lumayan Makan waktunya Lumayan banyak Tapi kalau kalian mau yang simple Aku tinggal nyanyi aja disini gitu Dan voice udah ada Semua udah langsung jadi Tapi ya kualitasnya kurang gitu Tapi ya menurut kalian Gimana bagusnya Cocoknya tuh kayak gimana Ya komen aja di bawah Karena bener-bener Antusias sekalian Aku nge-cover lagu tuh Banyak temen-temen Aku gak nge-expect Karena suara aku Itu emang jelek temen-temen Jujur aja Laper sumpah guys Ini pagi loh Masih pagi Jadi aku kayak tadi Buru bangun Buru mandi Dari Christian Mula Sastra Kamera lu apa bang? Kameraku tuh sebenernya standar temen-temen EOS M10 Canon EOS M10 Tapi kalau aku saranin ya Kalau memang kalian mau jadi youtuber Jangan beli Canon EOS M10 Audio check gak ada Aku sih incernya mau cari kamera EOS M50 ya Karena itu lumayan juga Bagus kualitasnya Ya untuk meningkatkan channel kan Supaya lebih bagus gitu Ya nabung lah dulu Baru nanti beli temen-temen Dari Shofi Nur Fadila Kapan terakhir Boker Weh baru tadi Baru tadi abis mandi Dari MS Glow Underscore Buluh Indah Bila mau nikah muda ke mamamu Langsung Aku telpon mamaku sekarang Gimana respon aku penasaran juga sih Aku telponnya Buka dia enggak Halo Halo ma Ya Ma EOS mau nikah muda boleh ma Apa Mau nikah muda Maksudnya apa tuh Nikah muda Maksudnya apa Iya mau nikah muda Boleh enggak Eh lu masih sekolah ngawur lu Nanti tak tok tok nanda ya Gak ma Frank ma Frank ma Franknya jauh gini bisa-bisanya ya Eh Iya Frank Enggak 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 Eh ngomong ngawur Bercanda 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 Maksudnya kayak gitu emang Dia tuh kayak enggak lagi tuh Pertama Setelah dia tau Frank ya Dia biasa lagi gitu Emang dia kayak gitu orangnya Oke lanjut Dari Hamsky Calibri Bang tinggi badan kamu berapa Tinggi badan aku tuh Satus 75 Kalau gak salah 74 74-75 Gitu lah Tinggi badanku Jadi Kias Doris Bagaimana Sampai Canbeda Agama Ini bakal ku bahas Di next video Oke Dan Cecilia Senong Underscore Selama SMA Ini tidur pernah ngompol gak Enggak SMA gak Saya itu SD Ngompol Karena kalau gak salah aku mimpi Aku tuh kencing gitu Akhirnya aku ngompol Dari GBMSD Van UN milih panjangan apa Aku IPS Aku pilih sosiologi Karena satu kelas milih sosiologi Kalau aku geografi sendirian ya mati udah Aku Ternyata pernah bagus Ternyata gak waktu SD Pernah Ini aku ceritain ya Ini lucu sih kejadian Jadi waktu SD itu Aku inget Waktu ini kan aku lagi Sama temenku nih berdua Dia tuh kayak lagi main gitu Main spa bola Kalau gak salah Dan dia balik ke kelas Karena aku lagi nanya Gitu kan Di kursi gitu Kan aku Yaudah Keluar lah ya Jorok Di sumpah jorok Keluar Aduh aku lagi makan lagi anjir What the fuck Temenku nanya kan Ih siapa yang ngentur nih Aku malah nudur dia gitu Apa Kau dulu disana tuh bahasanya Kalau kamu itu kau Bahasanya Kalau di singa aja Kau apa Kau gak yang ngentur Aku bilang gitu kan Kau gak yang ngentur gitu Mana ada aku ngentur gitu Aku terus tuduh dia gitu kan Bahal Nih Pup udah keluar Aku udah dijemput Karena aku gak berani keluar Takut akan Jatuh gitu Nah kira Mungkin udah terlalu lama gitu Yang jemput aku itu Masuk ke sekolah gitu Karena aku gak keluar Keluar kan Masuk dicatkan ke kelas aku Kenapa nih Nggak gitu Abis main aku bilang gitu Aku pulang Aku langsung lari ke atas Itu kan semua bilang Bang bau t*** gitu Semua Jok sih Udah Udah ngapain coba Ngomongin Dari Karolineha05 Kak Enda Jadi youtuber Jujur aja Enak jadi youtuber Aku bisa berinteraksi Sama kalian Aku dapat positif Positif komen Dari kalian Dan Ya hal itu Yang bener-bener Jadi Pacuan aku Dalam terus-terus Buat video youtube Karena aku bener-bener Suka baca komen-komen Dari kalian 50 ribu Kak subscriber Kalian mau aku ngapain Karena 50 ribu lagi bentar Bener-bener bentar Please cepet komen Yang 50k ngapain Komen yang sama Yang terbanyak Itu bakal aku bikin videonya Oke Dari Gerarda.ancasxx Pilih main instagram Tapi nggak bisa nge-youtube Atau youtube Tapi nggak bisa instagram Sejauh dari pemikiranku Mungkin Youtube Tapi nggak bisa instagram Karena instagram Juga masih bisa dibikin lagi Dibangun lagi Tapi kalau Youtube Itu Kalau dihapus Susah Bener-bener susah Untuk ngebangun channel lagi Dari nol Sampai yang sekarang Butuh bener-bener perjuangan Yang gila-gilaan Ya Mending Youtube Tapi nggak bisa instagram Pernah nggak mandi seharian Terus main keluar rumah Kalau aku keluar Ke rumah itu Pasti mandi dulu Bener Pasti mandi dulu Dan kalau misalnya Nggak mandi seharian juga Kayaknya nggak pernah deh Kan hari libur gitu Suri-suri itu Teman di Tapi mandi itu Wah Oke teman-teman Jadi segitu dulu Video dari aku ya Ini cuma Ngobrol-ngobrol aja Sama kalian Video ini Habis ini aku langsung simulasi Karena ini udah siang Aku dapet sesi 3 Nanti aku sepulang les Aku edit video ini Dan mungkin besok Atau 2 hari lagi Aku bakal upload Ya kalian Mohon ditunggu aja So jadi segitu dulu video dari aku Jangan lupa klik like, comment Dan subscribe di bawah teman-teman Aku nampak ketah Peace Dadah Sub indo by broth3rmax